Pemerintah resmi menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2025. Melalui surat keputusan bersama tiga menteri, penetapan ini ditanda tangani pada tanggal 14 Oktober 2024, dan termasuk dalam surat keputusan bersama nomor 1017 tahun 2024. Ada total 27 hari libur yang telah disepakati untuk tahun 2025, yang terdiri dari 17 hari libur nasional dan 10 hari cuti bersama. Penetapan ini mengikuti keputusan Presiden nomor 8 tahun 2024, tentang hari-hari libur nasional dan cuti bersama. Daftar hari libur nasional dan cuti bersama 2025 ini mencakup berbagai perayaan keagamaan, serta hari besar nasional. Beberapa perayaan keagamaan termasuk Individri, Idul Adha, Tahun Baru Masehi, dan Natal, telah dimasukkan ke dalam jadwal libur nasional. Cuti bersama juga diatur untuk mendukung perayaan hari-hari besar seperti Tahun Baru Imlek, Nyepi, dan Hari Raya Waisak. Keputusan ini dapat menjadi acuan bagi masyarakat, dan instasi terkait untuk mengatur hari libur pegawai. Penyedia layanan publik seperti rumah sakit, bank, dan instasi lain, diharapkan dapat mengatur pelayanan secara profesional. Meskipun ada hari libur, pelayanan publik tetap harus berjalan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik layanan masing-masing. Bagi aparatur, sipil negara, pemberian cuti bersama merupakan kewenangan presiden dan akan ditetapkan melalui keputusan presiden. Ketetapan ini juga bisa digunakan sebagai acuan oleh perusahaan swasta dalam merencanakan produksi dan libur pegawai di tahun 2025. Terima kasih telah menonton!